kembali lagi bersama goy elektro di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial memperbaiki tv suncan berukuran 21 inci dengan gejala kerusakan mati total langsung saja kita tes nah itu tombolnya sudah dipencet namun tidak terlihat apapun ya di CRT nya oke yang pertama kita lakukan adalah pengecekan tegangan yang masuk ke rangkaian PCB terutama masuk pada rangkaian power supply nah disini ada sebuah elko besar maka apakah tegangannya sampai ke elko ternyata tegangannya tidak hadir sama sekali eh ini sepertinya fiusnya putus temen-temen ya kita coba ya fiusnya putus kita coba tes sambung dulu fiusnya oke setelah di bagian sisi fius yang putus kita kita beri lampu bohlam seperti ini 75 watt untuk penanganannya kemudian pada bagian pin output horizontal output B plus yang ke playback ini harus kita open dulu sebentar oke sekarang ini sudah kita open ya sudah kita open untuk tegangan lebih plusnya kemudian kembali kita kita nyalakan TV oke setelah dinyalakan TV eh lampu terang ya lampu nyala terang kemudian kita cek tegangan eh 115 ataukah keluar ternyata tegangannya keluar yaitu naik turun naik turun dan lampunya berkedip nah jika terjadi seperti ini maka fiusnya kita sambung langsung jangan gunakan lampu 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 lagi apakah tegangan d plus yang naik turun tadi bisa tenang ya normal kembali kita coba langsung sambungkan dengan fius oke sekarang fiusnya saya kasih beri kabel satu helai ini temen ya satu helai saja untuk antisipasi kembali kita colokin ke listrik oke dan ternyata fiusnya putus lagi sekarang kita eh coba cek komponen lain setelah diperhatikan komponen lain ini ada beberapa elko yang sedikit menggembung pada bagian yang yang bernilai 25 volt 1000 mikro dan yang satunya lagi bernilai 50 volt 470 mikro kita coba lepaskan dulu elko ini nah ini adalah elko nya yang di yang saya lepas teman-teman bernilai 25 volt 470 mikro teman-teman bisa lihat maaf jika kurang jelas kita coba ganti dulu elko ini teman kedua buah elko ini ya oke ini elko nya sudah didapatkan maaf ini memang cabutan elko nya teman-teman ya kebetulan stok lagi habis kita coba pasang dulu elko nya jelas bagus ya walaupun cabutan teman-teman biasanya lumayan bagus karena sudah diukur nilainya akurat oke elko nya sudah terpasang ini teman-teman sudah dipasang kemudian kita sambung kembali eh fius yang putus dengan kabel biasa saja dulu oke setelah tersambung kemudian kita nyalakan tv kita colokin ke listrik sampai kita lihat mesinnya oke setelah tersambung semuanya elko-elko sudah kita ganti dan fiusnya sudah diganti maka kembali kita tes ukur tegangan kembali kita nyalakan tv oke sudah dicolokin ke listrik kita tes dulu tegangan 115 D plus di skala 250 volt DC kita cek di pin langsung di elko nya oke kita lihat ya di situ ada 100 volt ya saya rasa ini lumayan sudah sudah mendekati normal sudah normal maka kita yang kita open tadi di bagian pin B plus playback kita kita sambungkan kembali oke kita solder teman-teman eh setelah tersolder maka kita tes kembali oke oke sudah di tes nyalakan tv tapi sepertinya tv ada bunyi suara desing kita lihat di depan sebentar oke teman tv-nya sudah nyala hanya sedikit blanking ini dikarenakan setelan eh screen FBT terlalu tinggi ya kita matikan sebentar kita coba kita coba atur agar tidak blank oke nyalakan tv kembali ya ini bagian spin screen yang di playback kita putar ke kiri ya teman-teman sambil kita lihat dan gambarnya disini kita putar ya itu blanking oke kita putar ke kiri oke oke dan gambarnya itu sudah normal ya kalau kita kita putar ke kanan seperti ini ya blanking jadi kita gelapin sedikit oke ya sudah berwarna biru jadi tv-nya sudah kembali normal jadi elko-elko yang kita ganti jadi hanya ini ya dua buah dan kemudian ada elko satu lagi yang elko tinggi 160 volt tadi saya juga ganti karena kurang bagus menurut saya semoga tutorial singkat ini bermanfaat buat teman-teman semua bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe di channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi referensi service pelatan elektronik berikutnya dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih